ayo uqid lil mara asaniyah arafna ala anna al kalimat fi luga al arabiyyah ma anna fi ilmin nahwi al kalimat hiya il modu al modu fi ilmin nahwi al kalimat al arabiyyah wa arafna ala anna al kalimat fi luga al arabiyyah unaka salah satu aksam imma isam wa imma fiil wa imma harf arafna al isam wa hunaka al alamat lil asma al alamat memkina kul bilogo indonesia karakteristik atau ciri-ciri atau dengan adanya hal itu kita sebut dia sebagai isam nah apa aja fi al awal narahuna al jir al jir wa huwa tagir maksus alamatuhu al kasrah au mana baanha wa huwa yashtamil wa huwa yasmalu al jir bil harf wal idhafa wa taba'iyyah ayo al jir indana fi al kalimat imma isam wa imma fiil wa imma harf wal jir hadha khas lil isam bas ashan fiil la naro aya jir lil fiil walaw shufna al jir fil fiil laka nah huwa jazm aw asukun lakin itas sholah sakinani bil fiil mislama fiil mudhore majzum watas sholah bisakin ba'dahu fal tako asakinani fa nakra' asakin al awal da bi jir fahaquhu laisa al jir liana al jir da khas bil isam al jir wa huwa tagir mahsus alamatuhu kasrah aw manaba anha indana al alamah al asliyah wal fariyyah al alamah al asliyah lil jir huwa kasrah kasrah dohirah nasyuf al kasrah al isam walau lam usta'amal hadir al alamah al asliyah nakhut al alamah al fariyyah lil jir al alamah al fariyyah aw manaba anha niyabah anil kasrah mislama fi asma'i sitah aw asma'i humsah nakhut al jir da fi hadhal isam la naro aya harakat al asliyah bil kasrah la naro al alamah al asliyah lil kasrah lakin naro al ya' wal ya'da niyabah anil kasrah nah jadi harfu jir disini khusus buat isam kalau kita ketemu sesuatu yang bisa sesuatu dari kalimah al al-arabiyyah yang bisa majerur berarti dia udah pasti isam gitu ya dan jir sendiri ada dua alamah yang pertama yang asliyah dan yang kedua yang fariyyah misal jir bil haruf kan jir juga itu dia makmul ya maksudnya makmul apa dia butuh amil ada yang menjerkan ada yang memajrurkan antara kalau gak majerur bil haruf berarti dia majerur bi idofah atau majerur bitaba'iyah majerur bil haruf berarti sebelumnya ada sabako bi harfiljer atau bi ahadi huruf iljer kalau bil idofah berarti dia posisinya mudof ileh sebelumnya ada mudof karena mudof ileh udah pasti majerur dan mudof dia macem-macem tergantung amil sebelumnya kalau taba'iyah berarti dia termasuk tawabi tawabi disini bisa dia badal bisa dia atof bisa dia taukit gitu ya nah contoh dari yang dia majerur bil haruf contohnya khores tu min albaiti gara-gara da min jadi albaid disini jadi majerur albaiti udah disini mafumah ya alamah jernya dohiroh kasroh dohiroh disini kalau jernya pilih idofah contohnya kitabun nahwi nah nahwi disini dia mudof ileh mudofnya kitab gitu atau jernya dia gara-gara tawabi salam tu'ala muhammadin al-karimi jadi disini al-karimi disini termasuk yang ma'rifah maka kita ikutin ma'rifah juga al kemudian muhammad disini dia majerur karena ada harfu jar Allah nah yang tawabinya yang mana al-karimi disini dia termasuk na'at disini disini udah bak kemudian isminya disini majerur biharfil bak berarti biharfil jar bismillahi ismumlahi berarti mudof ilah yang kedua disini majerur bil idofah ar-rahman ar-rahimi ar-rahmani ar-rahimi disitu dia na'at na'at termasuk tawabi disini ada majerur bilharaf bil idofah wabitaba'iyyah tamam wa taliha syufina alamat ujarahi kasra tamam ar-rahman rahim wal alama asaniyah min alamatil asma atanwin wahwa nun nun sakinah za'idah talhakul akhir lafdon lah khoton kenapa disini dibilang lafdon karena kita cuma ngeliat harokat domaten atau kasroten tapi kita gak ngeliat nun sakinah disitu jadi secara lafat kita membaca nun sakinah baitun tun disitu ada ada domaten tapi kita kita baca nun sakinah lafdon tapi kita gak nulis nun sakinah disitu khoton secara kita batan atau secara khoton kita gak nemuin nun sakinah di goyiri tauqid tapi nun sakinah disini bukan untuk tauqid karena disini kita punya nun li tauqid yang muhafaf dia juga mirip kayak nun sakinah jenis sukih khoton kemudian khoton khoton di zaidah kita bilang nun yang sakinah, berarti bukan yang nun yang mutaharikah kayak rokshanin harus yang sakinah kemudian kita tarifkan juga, tanuin disitu adalah yang zaidah, berarti dia harus yang zaidah bukan yang nun asli contohnya idan disini kita punya nun yang sakinah kita punya disini nun yang sakinah berarti kita bukan yang nun zaidah, contohnya ini, rokshanin jadi ketika kalian ketemu contoh rokshanin apakah ini termasuk alamat isem bukan, karena dia bukan nun bukan tanuin tanuin itu harus nunnya yang sakinah, bukan yang mutaharikah itu rokshanin disini mutaharikah kemudian yang kedua syaratnya dia harus yang zaidah bukan yang asliyah kayak idan, idan disini dia nunnya asliyah talhakul akhir lafdhan jadi bukan idan fakhur jabi kodil lafdhan lafdhan disini annun allahikah liakhiril kawafi al-mutlaqah nah disini dia yang lafdhan aja, bukan khot bukan yang seperti akhir kofiyah kofiyah itu apa? contohnya ini nah disini memang dalam syair atau ini asoban dalam bait syair itu ada yang namanya kofiyah jika kofiyah itu memang satu kosedah diakhiri dengan nun yang sakinah berarti dari awal bait sampai akhir bait kofiyahnya seperti itu tapi disini dia khoton secara khot dia tertulis nun sakinahnya padahal tanwin yang kita inginkan tanwin disini adalah yang dia cuma lafdhan dibaca tapi secara khot dia tidak tertulis arafna al-alamah asaniyah asofa nahtu ila taliha sa'un syir ilmar asaniyah ala sya'sya asofa ataliyah fi mabhazil alamat ayo arafna tanwin wal'an naro ila aksami tanwin tanwin anwa wa aksam kitir al-awal da tanwin tamkin wa yukallahu tanwin at-tamakun aw as-saraf wa hadanna huwa allahik ligolibil asma al-ma'rifah al-munsorifah jadi yang pertama adalah tanwin tamkin tanwin tamkin disini diberi nama tanwin tamkin memang dia untuk tamakun min babil ismiyah ini poinnya ad-dalalah al-akifatil isem wa tamakunihi min babil ismiyah likaunihi lam yushbih al-haruf fayyubna walal fi'il fayyumna min as-saraf tanwin tamkin disini untuk tamakun atau benar-benar menempatkan bahwa dia itu ada di bab isem dan disini masuknya harus apa al-ghalib al-asma al-ma'rifah disini berarti golibnya aja ya sebagian besar mayoritasnya bukan seluruhnya jadi tanwin tamkin biasanya masuk ke isem yang ma'rifah al-asma al-ma'rifah al-munsarifah harus yang munsarifah bukan yang gwir munsarif contohnya Muhammad jadi ketika katakan ma'rifah termasuk Muhammad Muhammad termasuk ma'rifah karena dia isem alam nah jadi Muhammad disini boleh Muhammadin Muhammadin dan tanwin yang dipakai disini adalah tanwin untuk tamkin li tamakunihin min babil ismiya dan untuk menjelaskan bahwa isem itu khofif al-akhifatil isem disini beda lagi tanwin yang kedua yaitu tanwin tankir kalau misalkan tanwin tamkin masuknya ke yang asma ma'rifah kalau tanwin tankir dia masuknya ke asma yang nakiroh asma yang nakiroh Allahi klibatil asma al-mabniyah farkon baina ma'rifatiha wa nakiroh tiha kita punya isem yang mabni kemudian isem mabni itu akan kita bedakan karena mabni itu tidak tidak mu'rob ya aslinya tapi dia punya dua hal bisa isem yang mabni itu ma'rifah dan juga nakiroh kalau misalkan dia ma'rifah berarti dia mu'ayan kalau nakiroh berarti dia mu'ayan yang ketika kita masukkan tanwin disini yang disebut dengan tanwin tankir maka dia termasuk yang nakiroh tanwin tankir tanwin yang menjelaskan bahwa dia nakiroh kalau belum kita kasih atau laminawan kita tidak berikan kita tidak bubuhin di situ berarti dia termasuk ma'rifah jadi disini dan masuknya kemana ke alam juga alam kan nama orang atau nama-nama al-mahtum biwayhin yang akhirnya katanya waihin mislu sibawih jadi kalau misalkan anak bilang gini marartu bisibawaihi wasibawaihin akhor maka sibawaihi yang pertama itu yang ma'rifah yang sibawaihnya mu'ayan yang ketika anak bicarakan sibawaihi disini yang gwirumunawan berarti anak tahu sibawaihi yang mana mu'ayan indi indalkalam fidehni tapi masibawaihin akhor nah sibawaihin akhor disini gwirumunawan sibawaihin gak tahu siapa lagi karena dia nakiroh gwirumayan contoh selain sibawaih disini ada durus tawih ada amruweh nah itu yang kiasi tadi bagian yang kiasi di garis bawai yang kiasi kemudian kita yang kesimai ada juga yang simai fi ismil fi'il al-mahtum bilha masuknya ke isem fi'il apa itu isem fi'il dia sebenarnya isem tapi dia mengandung makna fi'il contohnya apa yang sering kita gunakan adalah amin amin itu dia isem sebenarnya isem karena dia tidak termasuk alamat fi'il dia tidak mempunyai alamat fi'il dan juga dia termasuk isem tapi diberi nama bab khusus dengan isem fi'il karena dia mengandung makna fi'il amin itu punya makna istajib istajib itu fi'il amr gitu atau fil ayah la qur'aniah hai hata hai hata lima tu'adun nah hai hata hata artinya ba'uda ba'uda itu fi'il madhi jadi ada beberapa isem yang dia mengandung makna fi'il akhirnya dia beri nama bab khusus dengan isem fi'il nah disini kalau kiasi itu harus yang mahtum biwayhin alam yang mahtum biwayhin kalau simai dia termasuk isem fi'il yang mahtum bilha seperti soh isem fi'il amr bimakna uskut nah soh itu jadi kalau misalnya kita bilang soh itu dia artinya uskut jadi disini kita ada soh atau sohin ya kan kalau soh berarti dia uskut tapi guru mu'ayan yang penting diem aja tapi kalau misalkan sohin berarti dia uskut min kalam mu'ayan yang orang yang memerintahkan itu jelas dia melarang atau dia melarang berbicara atau dia harus diem dari satu kata yang mu'ayan gitu uskut atau ih ih itu artinya zit ya bisa ih ihin gitu kalau ih berarti dia kalau ih berarti dia ma'rifah kalau ihin berarti dia nakiroh oh iya tadi berarti maksudnya kalau soh berarti dia yang ma'rifah kalau sohin berarti dia yang nakiroh tadi kebalik ya taku luja'a sibawaihi akramtu sibawaihi salam tu'ala sibawaihi berarti dia ma'rifah kan lam yunawan dia ma'rifah yang mu'ayan kemudian biduni tanwin idha arotta syahsan mu'ayan ismuhu sibawaih berarti biduni tanwin sibawaihi gitu aja salam tu'ala sibawaihi tapi kalau misalnya salam tu'ala sibawaihin berarti maksudnya guru mu'ayan sibawaih siapa gitu fahuwa bila tanwin ma'rifah bil alamiyah watakulu marortu sibawaihin kalau bitanwin dia idha arotta ayya syahsin musamma bihadal isem ayya syahsin berarti guru mu'ayan siapa aja yang namanya sibawaih tapi guru mu'ayan sibawaih yang mana udah sampai sini paham ya paham tu'um ya gama'ah arafna tanwin da fil kismil awal watanwin tan tamkin li tamakun himabil ismiyah wadha al-golib li asma'al ma'rifah summa tanwin tankir da hunakasimai wa kiasi wa arafna ala'an nafil kiasi hada tanwin tanwin tankir yujat inda al-alam al-maktum biwayhin wa inda sima'ida yadul ila isem fi'il amr misla sohwaz ih al-maktum bilhaq kathalika watakulu ih ih ya'ali bidun ni tanwin idha arotta min muhautabika al-istizadah min hadisin makruf makhud jadi kalamnya mu'ayan hadis mu'ayan makruf ama'idha arotta al-istizadah min ayi hadisin kan kul ta'ihin berarti disini guir mu'ayan nakiroh gitu arafna kismayni al-awalaini min aksa mitanwin nuwasil ila kismisalis anida ala 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 kismisalis nipi kismisalis